PASKA MAKNAI HARI KEBANGKITAN KRISTUS CIMAT GMIBM SION WINERU MAKAN PASKA BERSAMA Hari Kebangkitan Yesus Kristus atau lebih dikenal dengan sebutan PASKA merupakan salah satu hari besar umat Nasrani. Dalam momen tersebut, umat Nasrani terlebih khusus di Selesi Utara sering memaknai hari besar ini dengan beribadah maupun acara syukuran bersama sanak saudara, keluarga, bahkan antara sesama persekutuan gereja-gereja. Seperti di Kabupaten Bulang Mengondo, lebih tepatnya di Jemaat Gereja Masili Injili di Bulang Mengondo atau GMIBM Sion Mineru, Desa Wineru Kejamatan Pohigar. Mereka memaknai hari kebangkitan Yesus Kristus dengan menggelar ibadah sekaligus merayakan acara syukur makan PASKA BERSAMA yang digelar di Gerung Gereja GMIBM Sion Mineru Minggu 17 April 2022. Bertemakan tak terpisahkan dari kasih Allah. Tujuan pelaksanaan kegiatan makan PASKA BERSAMA ini dalam rangka mempereratali kebersamaan persekutuan antara para Jemaat GMIBM Sion Mineru mulai dari kolom 1 hingga dengan kolom 11. Ketua Jemaat GMIBM Sion Mineru, Perdita DC Asatiko Alo Estiha menuturkan, bahwa kemenangan kita dengan PASKA Yesus Kristus kita lebih semangat di dalam menjalani, menghadapi berbagai tantangan hidup. Makan PASKA BERSAMA ini mengandung makna bahwa sungguh Tuhan memberkati dan juga melalui makan PASKA mengingatkan akan keutuan Jemaat dijaga dan dipelihara. Lebih lanjut dikatakan pendita DC dengan merekan PASKA KRISTUS buat tak terpisahkan dari kasih Kristus. Berarti juga kita wujudkan itu dengan mengatakan kepada sesama. Kita tak terpisahkan dari kasih terhadap sesama, sehingga orang lain dikuatkan dan juga punya semangat baru berjalan bersama untuk menghadapi berbagai tantangan ujarnya. Di dalam Yesus Kristus untuk kita bersuka-cita karena boleh merayakan PASKA bahwa sorotan tema tak terpisahkan dari kasih Kristus kita menyambut PASKA Yesus Kristus kemenangan kita dengan PASKA Yesus Kristus kita lebih semangat di dalam menjalani hidup, menghadapi berbagai tantangan hidup dengan PASKA juga kita berdoa harapan baru bahwa sungguh Yesus yang telah bangkit menguatkan kita memberikan pengharapan bahwa ada kebangkitan walaupun kita menghadapi berbagai hal yang mungkin menyakitkan, kita ketepikan kita mengalami berbagai situasi yang saat ini meresahkan kita tetapi dengan PASKA Yesus Kristus kita mengembalikan semangat dan pengharapan kita dan semangat yang meru merayakan itu salah satunya dengan makan PASKA bersama PASKA bersama ini makan PASKA bersama ini mengandung makna bahwa sungguh Tuhan memberkati dan juga melalui makan PASKA mengingatkan akan keutuhan semangat dijaga, dipelihara karena persekutuan yang sedang kita jalani ini atau persekutuan yang kita pelihara ini adalah karena pengorbanan Yesus Kristus sehingga dengan makan PASKA bersama mengingatkan bahwa persekutuan di dalam Kristus itu harus dipelihara dan juga memperkerat persekutuan sehingga ketika kita erat bersatu kita percaya tantangan apapun dapat kita hadapi kita tidak sendiri karena ada sesama kita dengan merayakan PASKA Kristus bahwa tak terpisahkan dari kasih Kristus itu berarti juga kita wujudkan itu dengan mengatakan pada sesama kita tak terpisahkan dari kasih terhadap sesama sehingga orang lain dikuatkan dan juga dengan semangat baru berjalan bersama untuk menghadapi berbagai tempat Tuhan memberkati Tuhan menguatkan semangat selalu dalam jalan kehidupan walaupun tentu tidak semudah yang kita bayangkan kegiatan pengharapan kegiatan ada karena Yesus sungguh banget Amin diketahui dalam kegiatan makan PASKA bersama ini setiap jemaat dari kolom 1 sampai kolom 11 membawa makan masing-masing dari rumah untuk disantap kasih bersama-sama di bidang gereja Dari Kabupaten Bolang Mengundung Ring Terminan mengabarkan untuk MNZ TV Terima kasih telah menonton